Nah, buat teman-teman yang lebih dari ini tetap hati-hati ya Karena sistem masih perbaikan, bisa dibilang error semua wilayah Jadi ketika kita dapat orderan, kalau jika kita mainnya itu autobit Tidak ada orderan yang masuk, tapi customer sudah dapat driver Seperti saya ini tadi, teman-teman nanti bisa lihat sendiri Dan kita kalau akunnya tidak autobit atau manual, memang orderan bisa masuk Tapi pas kita cocol, langsung hilang, tercancel secara otomatis Jadi buat teman-teman semua, ingat, yang nge-beat hari ini, silakan Tapi saya posisikan buat tidak on-beat, karena masih perbaikan Dan ini sangat merugikan para driver dan para kantor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi ya teman-teman di channel saya ini Yadilah wet, 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 wet Oke teman-teman, di video kali ini saya akan share info yang benar-benar penting Karena apa? Gojek di semua wilayah itu hampir rata error semua Ini kejadiannya itu dari jam 12 malam ya, sampai sekarang ini Saya bikin rekaman ini sekitar jam setengah 8 pagi Karena memang tadi jam 6 pagi saya sudah mencoba untuk on-beat Tapi siapa sangka dapat orderan, saya kan mainnya autobit ya Ada orderan masuk itu tidak ada sama sekali Tapi ada yang nge-chat berkali-kali, costumernya itu berbeda-beda Langsung ada orderan ter-cancel Jadi gini ya teman-teman, jika sistemnya seperti ini terus Ya saya yakin Gojek bakalan rugi ke depannya Karena apa? Ibaratnya pabrik, 1 jam nggak produksi, itu kerugiannya berapa juta Kalau Gojek sehari error, berapa puluh juta yang akan rugi Nah, ini yang sangat memberatkan Ini bukan kesalahan aplikasi customer ya Karena memang di aplikasi customer itu sudah bisa order Sudah dapat driver Tapi di aplikasi drivernya itu tidak ada akun customer yang terdapat Makanya saya juga berani share kayak gini karena sudah ngalami sendiri Teman-teman bisa lihat di sebelah 4 kali di-cancel berturut-turut Tadi salah satu customer saya opangin Karena saya tanya lokasinya di mana, terus saya antar Akhirnya dia bayar secara cash Memang banyak sekali ini sekitar Saya sudah ngecek semua di tiap-tiap jalan Tadi sempat ngobrol sama teman Tapi tidak saya rekam Karena memang benar-benar valid ini Error dari jam 12 malam sampai sekarang ini Ingat ya, ini bukan kesalahan aplikasi customer Ini yang harus dibenarkan itu aplikasi drivernya Kalau perbaikan-perbaikan terus Ini sama saja merugikan Tidak cuma kepada kantornya Tapi merugikan kepada driver juga Karena orderan masuk itu tidak ada Jadi saya tidak menjamin Kalau di hari ini itu Gojek bakalan Untung Bisa Dibilang ruginya sangat besar Makanya itu dibaratkan perusahaan itu Sehari saja yang keproduksi Udah ruginya berapa Juta, puluhan juta, ratusan Nah ini Apalagi aplikasi Gojek kan tergolong Yang perkembangannya sudah Melesat besar sekali Makanya buat teman-teman semua Yang menonton video ini ya Kalau aplikasinya memang masih error Ya wajar Karena memang masih perbaikan sistem Maka dari itu Buat teman-teman semua yang masih ngebeat Tetap semangat Ini ada Dua hal Bisa menguntungkan Dan bisa merugikan Yang menguntungkan pertama Poin pertama adalah Menguntungkan kepada Para driver grab Karena di aplikasi sebelah itu Tidak error Nah yang kedua itu Merugikan kepada driver Kalau seperti ini sistemnya Customer akan berpaling dan pindah Ingat ya teman-teman Buat yang ngebeat hari ini Tetap semangat Mungkin saya tidak ngomong panjang lebar Karena memang aplikasinya Sedang error semua Makanya saya putuskan Buat offbeat Ini aja saya mau balik kanan Kalau saya paksakan buat ngebeat Nanti takutnya yang udah-udah Apa Katanya performa ditiadakan Katanya performa aman Biarpun Ngancel atau ngelewati orderan Berlaku untuk hari ini Atau apa Biasanya kalau kesalahan sistem Atau perbaikan sistem Itu kan ada keterangannya Performa ditiadakan Memang betul performa ditiadakan Tapi jangan salah Takutnya yang udah-udah Kena prank Dalam hitungan hari ini Mungkin aman Tapi di hari besok Kita gak tahu Performa kita berkurang atau enggak Ya intinya kita Tidak menjelekan Orang kantor Atau apa Karena memang pada prinsipnya Pasti Segala sesuatu Segala manusia Pasti ada Kesalahannya Makanya kita Pinter-pinter lah Dalam menjalankan orderan Kalau sekiranya Merugikan buat kita Lebih baik off Itu saran saya Oke teman-teman Semangat buat kalian Dan terima kasih Untuk video ini Mungkin cukup seperti itu Salam Satu Asphalt Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini